Intro Baik, kita akan segera mulai saja. Rupanya sudah banyak yang on camp dan siap untuk kita berdiskusi malam hari ini. Dan apa saja yang akan kita bahas, yaitu saya bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama, sesuai dengan judul kita, kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai memahami karakter sifat. Yang kedua adalah pengembangan soft skill guru. Dan sesuai dengan kesepakatan diskusi yang telah disampaikan moderator tadi, bahwa harapannya setelah dikelat ini Bapak-Ibu bisa menjalankan aksi nyata, maka barangkali nanti saya juga bisa tampilkan salah satu contoh aksi nyata dari materi khususnya di hari kedua ini Bapak-Ibu. Barangkali nanti Bapak-Ibu juga ingin berbagi praktik baiknya, juga sangat disilakan. Mari kita mulai Bapak-Ibu di slide selanjutnya. Ya, sebelum kita memulai Bapak-Ibu, saya akan awali dengan diskusi dahulu nih. Kali ini bagi Bapak-Ibu yang di YouTube Meeting, silakan bisa menggunakan fitur kolom chat. Dan bagi Bapak-Ibu yang di YouTube Live Streaming, juga silakan boleh tulis ya Bapak-Ibu ya, di kolom chat Live Streaming-nya. Pertanyaan pertama untuk pembuka kita nih Bapak-Ibu ya, biar tidak tegang. Apakah Bapak-Ibu guru pernah merasa kesulitan dalam memahami karakter siswa? Dan barangkali jika iya, karena saya yakin barangkali sebagian besar kita ya, mengalami kesulitan. Apa saja sih kesulitan yang Bapak-Ibu guru alami? Silakan boleh dituliskan di kolom chat Bapak-Ibu. Nanti saya akan coba bacakan beberapa respon yang masuk ya, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini. Ya, tentunya pernah mengalami kendala ya Bapak-Ibu. Ini dikatakan ada yang berpendapat, pernah mengalami kendala. Wah luar biasa, ini langsung ramai sekali. Pernah, 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 sering bahkan, ada yang berkata sering. Nah, apa saja kendalanya Bapak-Ibu? Kendala yang dialami pernah. Siswa yang berkebutuhan khusus. Karakter siswa yang pendiam. Ada pula yang menjawab. Pernah mengalami, ada siswa yang sulit untuk didekati. Sulit untuk dikenali. Apalagi Bapak Ibu yang pernah dialami Ada yang terlambat menulis Suka berisik Nangis ketika ditanya Ada siswa yang hiperaktif Siswa yang memiliki sifat yang tertutup Siswa yang pasif Siswa yang minder Sulit dipahami Ada pula yang terlampau aktif Ada siswa yang keluar masuk di kelas tanpa izin Ada pula siswa yang suka tidur di kelas Ada pula siswa yang Sulit menemukan minat dan bakatnya Sulit konsentrasi Tepat bosan untuk belajar Fokusnya pendek Anak tidak mau menulis dan sulit untuk dirayu Siswa kurang menghargai guru di kelas Memotong pembicaraan saat guru sedang berbicara Siswa yang berbicara siswa yang berbicara Siswa yang bandel Malam hari ini kita bisa bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita sebagai guru Mampu meresponinya Mampu meresponinya secara khusus bahkan kita sebagai guru pun harus berkembang Dan kita harus terus belajar Lalu bagaimana caranya kita bisa belajar Dan kita juga perlu berfokus pada pengembangan diri siswa Atau memahami siswa Baik, terima kasih banyak responnya Bapak Ibu Luar biasa sekali Langsung pada memberikan pendapat ya Saya melihat peserta pelatihan malam hari ini sangat aktif Bapak Ibu Ya, luar biasa sekali di kelas di belajar era digital ini Ya, baik Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Dari sekian banyak respon Tentunya Bapak Ibu guru mengalami adanya kesulitan Nah, sekarang Bapak Ibu Dengan adanya tantangan untuk kita bisa mengenal karakter siswa Saya barangkali akan menampilkan studi kasus ya Bapak Ibu ya Di next slide Saya akan bertanya Menurut Bapak Ibu Manakah sikap guru yang mendalami karakter siswa Di sini ada pilihan A atau B Untuk pilihan yang A adalah Guru yang fokus pada materi pembelajaran Sedangkan pilihan yang B Guru yang fokus memperhatikan perilaku siswa Baik di dalam maupun luar kelas Menurut Bapak Ibu guru Yang manakah sikap guru yang mendalami karakter siswa Kebanyakan A ya Ada yang berkata kebanyakan A Tetapi jawabannya B Ya Baik Kita lanjut dulu Kita save jawabannya Di next slide Nah, di slide selanjutnya Bapak Ibu Ada dua pilihan lagi Sekarang C atau D C adalah guru yang mendengarkan dengan cermat Apa yang disampaikan oleh semua siswa Sedangkan yang D Guru yang mendengarkan siswa yang berpendapat sama C atau D Baik, ini sudah banyak yang memberikan pendapat ya Oke, kita kunci dulu jawabannya Lanjut ke slide berikutnya Nah, sekarang E atau F Guru yang memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif Atau yang F Guru yang memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang baik menurut guru Ya, baik Luar biasa Langsung direspon ya Bapak Ibu E atau F ya Karena pertanyaannya disini manakah ya Bapak Ibu Saya akan coba Kelompokan terlebih dahulu Rupanya Bapak Ibu disini juga sudah mulai mengenali Ketika kita akan berbicara Mengenai sikap guru yang mendalami karakter siswa Tentunya ada sikap ideal Meskipun tadi saya baca di kolom set Ada yang berkata Kenyataannya A Tapi yang idealnya adalah B Misalnya ya Tadi selanjutnya saya baca seperti itu Berikut di slide selanjutnya Saya coba rangkumkan Bapak Ibu Di slide selanjutnya, baik Mengenai sikap guru yang mendalami karakter siswa Sikap guru apa saja yang mendalami karakter siswa Yaitu yang diberikan warna merah ya Bapak Ibu Jadi yaitu lebih ke yang B, C, dan E Dan ini adalah memang arahan ideal kita ya Tentunya adalah impian kita semua para guru Ketika kita ingin mengenali dan mendalami karakter siswa Tentu kita juga berharap Agar diri kita masing-masing Bisa menjadi guru yang ideal Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu Untuk pernyataan yang B terlebih dahulu Pernyataan yang B dikatakan bahwa Ketika kita ingin mendalami karakter siswa Guru yang ideal adalah guru yang fokus memperhatikan perilaku siswa Baik di dalam maupun di luar kelas Mengapa? Bapak Ibu tentunya guru kita semua Ketika kita belajar mendalami karakter siswa Kita juga perlu fokus memperhatikan perilaku siswa Baik di dalam maupun di luar kelas Tidak hanya fokus pada materi pembelajaran saja Tidak hanya fokus pada capaian pembelajaran yang perlu kita capai Karena tentunya perilaku siswa dapat memberikan informasi yang banyak sekali Bapak Ibu Dan tentunya perilaku ini menimbulkan sebuah karakter siswa Kita bisa mulai mengenali karakter siswa dari perilaku mereka Contohnya bagaimana Semisal di dalam kelas sehari-hari Kita melihat ada siswa yang selalu aktif di kelas Tadi ada yang berkata juga beberapa Bapak Ibu Siswa yang selalu aktif di kelas ya Nah ketika siswa terlalu aktif ini ada banyak sekali kemungkinan ya Bapak Ibu guru Mungkin memang memiliki karakter yang rajin dan suka belajar Dan memang harus diwadahi Ada juga siswa yang sering membantu teman Nah mungkin ini memiliki karakter yang peduli dan empati Karena perilaku menghasilkan karakter Ada pula siswa yang selalu jujur Ada pula siswa yang selalu jujur memiliki karakter yang bertanggung jawab dan berintegritas Tentunya ada banyak sekali perilaku sehari-hari yang terjadi Bapak Ibu Di dalam pembelajaran di sekolah kita ya Bapak Ibu Dan perilaku ini melahirkan karakter Selanjutnya adalah untuk poin yang C Bapak Ibu guru Yaitu ketika guru Mampu mendengarkan dengan cermat Apa yang disampaikan oleh semua siswa Ini tentunya Membutuhkan Telinga yang sangatlah Lebar ya Bapak Ibu Untuk mendengarkan Semua yang disampaikan siswa Tidak hanya apa yang baik Menurut kita saja Tidak hanya Siswa yang berpendapat yang sama saja Mengapa? Karena tentunya setiap siswa punya karakter yang unik Dan saya percaya Bapak Ibu guru juga setuju Memiliki karakter yang unik dan berbeda Dengan guru mendengarkan semua siswa Tentu kita dapat memahami berbagai macam karakter Siswa yang berpendapat beda Pasti punya sebuah perspektif Bapak Ibu Meskipun terkadang mereka belum bisa menjelaskan Apa maksud perspektifnya Tentunya ketika kita belajar mendengarkan siswa yang berpendapat beda Kita sebagai guru dapat melihat Ada ide apa Ada masalah apa Dan dari berbagai sudut pandang Ketika kita belajar mendengarkan semua siswa Tentu kita Benarnya terbantu Bapak Ibu Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif Nah inklusif ini Bapak Ibu Sering sekali hanya diartikan ketika ada sekolah inklusif Itu berarti sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus Padahal tentunya arti inklusif ini Sangatlah luas Bapak Ibu Ketika kita tidak lagi memandang lapar belakang ekonomi Tidak memandang perbedaan gender Disitulah sebenarnya kita sedang membentuk lingkungan belajar yang inklusif Yaitu salah satunya adalah lingkungan belajar yang menghargai pendapat semua siswa Dan tidak hanya siswa yang berpendapat sama saja Tidak hanya siswa yang menurut kita rajin saja Misalnya Ketika ada seorang siswa yang selalu diam dikelat Mungkin saja siswa ini memiliki karakter yang pemalu Yang introvert Dan dengan mendengarkan siswa tersebut Tentu kita dapat memahami alasan Kenapa ya siswa ini diam ya Kenapa ya si Budi ini diam ya Kenapa sisika ini tipikalnya selalu diam dan sukanya duduk di samping ya Tentunya seorang siswa punya alasan dan pendapatnya Bapak Ibu Guru Ada pula barangkali yang dikemukakan Bapak Ibu Guru tadi beberapa di kolom chat Ada siswa yang suka membantah guru Nah mungkin ini juga memiliki karakter yang memang keras kepala Atau sebenarnya dia memiliki percaya diri Dan dengan mendengarkan siswa tersebut Kita bisa memahami alasan mengapa ya siswa tersebut membantah ucapan kita Ada juga barangkali siswa yang suka bercerita tentang pengalaman pribadi mereka Nah barangkali siswa yang seperti ini memang memiliki karakter Yang terbuka atau mudah bergaul ada yang sumpel ya Bapak Ibu Dan dengan mendengarkan siswa tersebut tentu kita terbantu memahami minat dan bakatnya Ada seribu satu cara untuk mengenali karakter siswa dengan cara mendengarkan Dan kita dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien Yang dapat menyesuaikan kebutuhan dan juga minat siswa masing-masing Atau yang biasanya barangkali disebut Diferensiasi pembelajaran di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu Guru Contohnya sebagai guru kita juga bisa memberikan dukungan yang tepat Bagi siswa yang mengalami kesulitan Dan yang poin E Nah ini poin yang ketiga ya Bapak Ibu Untuk yang poin E ini Bapak Ibu Guru yang memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif Guru yang mendalam ikan fakta siswa ini Bapak Ibu Tentu perlu memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif Apa artinya? Positif itu berarti membangun Ditambah konstruktif, membangun dan menguatkan Bukan umpan balik yang sesuai dengan apa yang baik menurut kita saja Karena umpan balik yang positif dan konstruktif Tentu dapat membantu siswa kita berkembang secara optimal Umpan balik yang positif dan konstruktif Juga bisa membantu siswa kita Merasa bahwa mereka itu dihargai Merasa bahwa mereka ternotivasi Tidak hanya siswa Tentunya pasti kita juga merasa seperti itu Bapak Ibu Guru ya Ketika kita memiliki rekan sejawat misal Atau pimpinan kita memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif Tentu kita sebagai Bapak Ibu Guru merasa dihargai dan termotivasi Untuk belajar legisnya Dan juga dengan kita selalu belajar Untuk memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif Dapat membantu siswa kita Bapak Ibu Guru Secara tidak langsung mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki diri Umpan balik yang positif dan konstruktif ini Artinya adalah umpan balik yang sesuai dengan apa yang baik untuk siswa kita Bukan hanya baik menurut guru saja Dan harapannya tidak membuat siswa kita merasa tertekan dan tidak termotivasi Nah umpan baliknya seperti apa Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu Guru Di bahasan selanjutnya Ini masih pemanasan dulu Baik kita lanjut ke slide selanjutnya Bapak Ibu Guru Ketika kita belajar mendalami karakter siswa Kita ingat satu prinsip dari Ki Hajar Dewantara Ketika kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara Tentu beliau adalah tokoh pendidikan yang bahkan terkenal hingga kelas dunia Bapak Ibu Pada jamannya Ki Hajar ini memiliki pemikiran yang melampaui orang di masanya Yang bahkan masih relevan hingga apat 21 ini Hingga 2024 sekarang Bapak Ibu Yaitu yang paling saya selalu ingat dari pesan Ki Hajar adalah Ketika kita ingin mendalami karakter siswa Artinya kita perlu menuntun tumbuh murid sesuai dengan potretnya masing-masing Ki Hajar Dewantara memberikan permisalan Bapak Ibu Yaitu adanya tumbuhan padi dan jagung Ki Hajar mengatakan bahwa tumbuhan padi tidak akan bisa diubah menjadi tumbuhan jagung Tidak akan juga bisa diubah menjadi pohon mangga Artinya tumbuhan padi memiliki potret menghasilkan padi beras Tumbuhan jagung juga memiliki potretnya masing-masing Dan keduanya tentunya membutuhkan proses pertumbuhan untuk bisa menghasilkan Menghasilkan padi, menghasilkan jagung dan bertumbuh sesuai dengan potretnya masing-masing Filosofi ini semoga juga menjadi dasar bagi kita Dalam kita berdiskusi malam hari ini Bapak Ibu Guru Mengenai pengembangan karakter siswa dan juga pengembangan soft skill guru Dan di slide selanjutnya ditampilkan pula sebuah ilustrasi Bapak Ibu Ketika kita berbicara tentang karakter siswa Kita berbicara pula tentang adanya kesetaraan Terima kasih telah menonton!